Pemirsa berkurangnya tingkat kedisiplinan masyarakat diduga menjadi penyebab Bandung rawan zona merah. Penyebaran COVID-19 di kota Bandung juga meningkat, juga terlihat dari meningkatnya ketersediaan tempat tidur isolasi di sejumlah rumah sakit. Anggap penyebaran COVID-19 di kota Bandung terus bertambah. Setelah sempat menempati posisi orangnya, ibu kota provinsi Jawa Barat ini kembali masuk ke level zona merah atau level kewaspadaan COVID-19. Dari pemerintah provinsi Jawa Barat, angka reproduksi kasus COVID-19 di kota Bandung saat ini berada di bawah 1,80 atau dalam zona merah. Penyebaran COVID-19 di kota Bandung juga meningkat, juga terlihat dari meningkatnya ketersediaan tempat tidur isolasi di sejumlah rumah sakit. Kalau parameter yang lazim digunakan di kita, yang estimasi reproduksi virus itu kan masih di bawah angka 1 sebetulnya, tapi kemarin berdasarkan parameter yang digunakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, indeks kita kan sudah di bawah 1,80, jadi kita sudah masuk lagi ke zona merah. Beberapa faktor penyebab Bandung kembali berada di zona merah diantaranya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan saat ini semakin menurun. Banyak masyarakat di ruang publik yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak atau physical distancing. Data Satuan Kugus Tugas Penanganan COVID-19, angka terkonfirmasi COVID-19 di kota Bandung mencapai 2.884 orang. Dari jumlah tersebut, 2.404 dinyatakan sembuh, 370 masih berstatus positif aktif, dan 110 orang meninggal dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Dili Molana Finkran, melaporkan.